Intro Selamat pagi semuanya Bagaimana kabar kalian hari ini? Semangat untuk belajar? Harus tetap semangat dong Nah hari ini kita masih belajar di buku 6B Atau tema 2 Kita akan belajar PPKN di subtema 3 Dengan tema manfaat persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia Tapi di video pembelajaran ini Mister tidak akan menjelaskan manfaat persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia Tapi ada materi sebelumnya Yaitu video yang kemarin kalian tonton Mister akan masukin lagi sedikit Supaya kalian ingat kembali Yaitu tentang Pelaksanaan Persatuan dan kesatuan Serta nilai-nilai persatuan dan kesatuan Nah Habis itu Untuk mengawali video pembelajaran hari ini Kalian akan menonton sebuah video singkat mengenai keragaman Keragaman itu adalah Aspek yang penting dalam terbentuknya persatuan dan kesatuan di Indonesia loh Oke silahkan menonton dulu Negara Indonesia Merupakan negara kepulauan Yang kaya akan sumber daya alam Sekaligus kaya akan keberagaman suku bangsa Di antaranya Ada suku Menangkabau Suku Betawi Suku Wamena Dan masih banyak lagi Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara kesatuan Namun nyatanya Lagi sebanyak persatuan yang timbul akibat perbedaan Di kota pun masih terdapat krasisme Tidak jarang Pemicunya disebabkan karena hal spela Seperti ejek-ecek Kurang ajar loh bil Dasar albino Kurang ajar loh Masa ribut Ajar loh duluan yang mulai Papua Itu Batak Hal buruk ini tidak akan terjadi Jika kita saling menghargai Atas segala perbedaan Mulai dari perbedaan budaya Perbedaan keyakinan Perbedaan warna kulit Sudah saatnya kita berubah menjadi lebih baik Dimana mayoritas Bersatu dengan minoritas Dalam rasa solidaritas Dimulai dari diri sendiri Lalu membiasakannya pada orang lain Karena perbedaan itu adalah alasan untuk bersatu Mari saling menghormati dan menghargai Karena kita adalah Bineka Tunggal Ika Berbeda-beda tetapi tetap satu jua Satu bangsa Satu Nah dari video tadi Kita sudah bisa melihat tentang keragaman budaya Ada keragaman keyakinan warna kulit Dari video tersebut bisa kita simpulkan kembali Persatuan dan kesatuan negara Indonesia Akan tercipta Apabila masyarakatnya kita saling menghormati Dan menghargai setiap perbedaan Hal ini bisa kita mulai dari kita sendiri Lalu membiasakannya pada orang lain Nah minggu lalu Kita sudah belajar mengenai pelaksanaan nilainya persatuan dan kesatuan Dalam kehidupan sehari-hari Seperti di rumah, di sekolah, dan masyarakat Hal tersebut kita lakukan dengan bekerjasama dan kompak Agar tercipta persatuan Nah setelah ini kita akan menjelaskan nilai-nilai kepala hawanan dalam kehidupan sehari-hari Yang sudah ada di video minggu lalu juga ya Nah disini ada rela berkorban dan berjiwa besar Mister akan singkat saja Rela berkorban mau berkorban untuk bermain games Isikan uang saku, bergotong royong Berjiwa besar mau menerima kalahan Minta maaf dan mau membantu walaupun orang tersebut tidak menyukai kita Terus ada lagi pantang menyerah Nah itulah nilai-nilai kepala hawanan dalam kehidupan sehari-hari Selanjutnya Persatuan dan kesatuan perlu diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Dalam kehidupan negara-kesatuan Republik Indonesia Dengan adanya persatuan dan kesatuan Banyak sekali manfaat yang kita peroleh Nah manfaat persatuan dan kesatuan Bagi bangsa Indonesia Antara lain adalah Yang pertama Tidak ada perpecahan bangsa Selanjutnya Terciptanya suasana negara yang aman Tentram dan damai Terus yang ketiga Menjaga kerukunan dan menjalin silatubur rahim Yang keempat Tidak terjadi konflik dalam kehidupan masyarakat Dan yang terakhir atau yang kelima Memperkuat ketahanan nasional dalam menghadapi segala ancaman Baik ancaman dari dalam negeri ataupun dari luar negeri Itulah diantaranya manfaat apabila kita bisa menjaga persatuan dan kesatuan Bagi bangsa Indonesia Oleh karena itu kita harus bisa terus meningkatkan semangat Persatuan dan kesatuan di dalam diri kita Karena persatuan dan kesatuan di Indonesia ini Diperoleh dengan cara yang tidak mudah Dan meneteskan darah dan air mata Oke jadi itu saja Dari video pembelajaran dari mister Jika ada pertanyaan silahkan bertanya di zoom meeting Terima kasih Jika ada pertanyaan silahkan Jika ada pertanyaan silahkan Jika ada pertanyaan silahkan